ini jalur Raja Wela ini sangat populer ini untuk yang sekedar nongkrong ke sini rame sekali ini tapi hati-hati baraya karena kanan-kirinya cukup tinggi ini ini langsung ke sawah ya jadi harus baraya hati-hati padinya sedang menguning sampai disini ternyata beraya ini sudah masuk kampung di hasem selamat datang dan menonton di rb channel salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua sebelumnya mohon di subscribe like comments dan share terima kasih oke baraya selamat pagi saya akan lihat kondisi terkini di Raja Wela ini kondisi masih pagi sebenarnya sekitar jam 8an saya ke sini ingin tahu kondisi terkini dari jalur atau jalur yang cukup fenomenal ini jalur Kopeng Cihasum jalur tol Kopeng Cihasum ini dia ini jalur yang cukup bagus jalur jalan beton ini dia jalur Raja Wela sekarang sudah ada rumah-rumah disini ini sawahnya lagi sedang menguning disini kita bisa lihat kondisinya sudah banyak bangunan sekarang waduh 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 sudah tidak asri lagi jadinya ini ini sudah tidak menarik seperti di awal karena sudah tertutup oleh bangunan-bangunan baru ini jalur Raja Wela ini sangat populer ini untuk yang sekedar nongkrong disini ramai sekali tapi hati-hati karena kanan-kirinya cukup tinggi ini langsung ke sawah jadi harus Raja hati-hati padanya sedang menguning sampai disini ternyata Raja ini sudah masuk kampung Cihasum oh ini dia Cihasum Cihasum lanjutkah jalannya kurang lebih rusak disini Cihasum Cihasum dan tembusnya ke pasir panjang hilir ini oke kita mutas saja ya ini kita ke kiri lagi ini ke jalur utama dari pasir panjang hilir jalur jalurnya cukup rusak juga baraya nah ini dia jalurnya kita balik saja ke kiri sebenarnya sebenarnya jalur-jalur sini banyak yang belum saya explore karena jalur-jalur ini menarik sebenarnya kalau kita nanti ke belaku kanan tadi di pertigaan tadi itu ke arah cinangka cuma jalannya cukup ekstrim menanjak ke dan sempit serta rusak nah ini pamahan ini yang kemarin jalannya rusak atau jembatannya patah sebelah sisi kanan saya tergerus oleh air banjir setelah hujan cukup deras dan lama dan jembatannya amrol robo dipondasi di kanan kirinya tidak kuat menahan dan aliran sungai di pamahan ini ini pasir panjang hilir disini juga cukup menarik ini cukup enak ditinggalin ini ada sungai Cibinong yang airnya airnya gede juga enak untuk main di air nanti saya akan ajak anak saya untuk main air lanjut raya masih memutari beberapa kampung di kampung pasir panjang tempat ya gas gas tipis tipis saja mudah-mudahan meraya berkenan dengan video saya ini disini dulu pernah terjadi banjir banjir bandang banyak rumah yang terendam banjir terutama material lumpur yang dibawa arus oleh sungai dari perbukitan Leo yang dulu banjir jadi dulu Leo banjir dia lama ya dan terdampak makanya dibuatlah dan jalur Leo baru ini perempatan Sogrege hati-hati disini baraya karena kondisinya cukup ramai karena ini sudah jalur cepat jalur lintasan utama yang menghubungkan Kecamatan Salem dan Kecamatan Banjara Harjo di sisi utaranya oke baraya itulah laporan saya dari jalur tol Kopeng Sihasem yaitu Tol Raja Wela terima kasih salam sehat salam sejahtera buat kita semua semoga sehat dan wassalam Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat salam sehat sejahtera buat kita semua wassalam terima kasih Terima kasih.